Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya salam dan salawat Semoga tetap terjurah kepada lingkungan kita Yakni seorang pemimpin yang tidak bergaji Seorang direktur yang tidak berdasi Seorang guru tanpa sertifikasi Dan seorang pejabat tanpa remunerasi Tiada lainnya tidak bukan Bagi Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala muhammad Wala ala sayyidina muhammad A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ma'asabaka minhasanah Hasanatin fa minallah Wa ma'asabaka min sayyiat Sayyiatin fa minnaf Sika wa arsalmaka linnasi rasulah Wa kafabillahi syahidah Artinya kebajikan apapun yang kamu peroleh Adalah dari sisi Allah Dan keburukan apapun yang menimpamu Itu dari kesalahan dirimu sendiri Kami memutus muhammad Menjadi rasul kepada seluruh Dan cuplah Allah yang menjadi saksi Dari ayat tersebut Kita bisa mengetahui bahwa Segala masalah yang kita kelupukan Selama ini patut kita renungkan Mungkin ada dosa yang kita lakukan Sehingga Allah memberi kita Permasalahan yang berupa Susahnya menyerap ilmu Penyakit yang diderita Dan masalah lainnya Allah hadirkan untuk membersihkan dosa-dosa kita Jadi sebagai kuala mudah Yang insya Allah menjadi pemimpin di masa yang akan datang Marilah kita jalani hidup ini Di atas jalan yang Allah ridhoi Dan usahakan untuk menghindarkan diri kita Dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah SWT Meskipun sebagai manusia Kita tidak bisa terlepas dari kehilafah Oleh karenanya Perbanyaklah sedekah dan istighfar Satu, sedekah Rasulullah SAW bersabda Yang artinya Sedekah dapat menghapus dosa Sebagaimana air memadamkan api Hadis riwayat termini Dua, istighfar Allah SWT berkhidmat dalam Al-Quran Surah Nuh ayat 10-12 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Fakultus takfiru rabbakum Innahu kanabafara Jursi lissama'a alaikum midaroro Wa yumdidakum bi'amwali Artinya Maka aku berkata kepada mereka Mohonlah ampun kepada Tuhanmu Sungguh dia maha pengampun Miscaya dia akan menurunkan hujan Yang hebat dari langit kepadamu Dan memperbanyak harta Dan anak-anakmu Dan mengadakan kebun-kebun untukmu Dan mengadakan sungai-sungai untukmu Dewan juri rohimah kumullah Sebagai closing statement Dosa-dosa kita Baik yang kita sadari Maupun tidak Bisa terbayar dengan sedekah Dan istighfar Namun Jika keduanya tidak kita lakukan Maka Allah akan mendatangkan musibah Untuk membersihkannya Akhiru kolam Wabilai topiq wal hidayah Wari dohi wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh